Tentu hal yang fundamental Pak Tilar ini adalah penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi acuan kita bagaimana berbangsa dan bernegara bahwa calon anggota DPDRI itu tidak boleh jadi pengurus partai dan saya mundur jadi pengurus partai bagi saya bahwa ini adalah tugas mulia baik posisi ada di legislatif, di eksekutif ataupun peran-peran apapun yang bisa dilakukan kita sebagai anak bangsa itu menjadi konsen saya dari sejak saya berada di DPRD Eropa Inggris yaitu persoalan peningkatan kualitas SDM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pabipun, pemirsa kita berjumpa lagi dalam release corner untuk episode kali ini saya kali ini mendapat kesempatan untuk berbincang dengan salah seorang senator anggota DPDRI untuk daerah pemilihan Provinsi Lampung beliau adalah Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya nih Pak, sehat selalu ya Pak Alhamdulillah Sudah mulai sibuk nih sekarang, bulat balik ke Lampung ya Pak Ya memang saya saat sekarang kan di sisi lain masih di jabat sebagai anggota DPDRI wakili Lampung dan tentu saat sekarang ini pun juga sedang bersiap-siap untuk menjadi salah satu apa namanya kontestan dalam Pesta Demokrasi Pesta Demokrasi ya Gak nyampai setahun lagi ya Pak ya Kalau di depan ya kurang lebih berapa bulan ke depan ya insya Allah kena pemilu akan disenenggarakan pada tanggal 14 Februari Itu kira-kira kesibukan yang sebentar ini yang sedang saya lakukan Kalau boleh tahu masyarakat juga pengen tahu ada beberapa masyarakat yang pengen tahu juga Apa sih tugas pokok dari anggota DPDRI itu Pak DPDRI itu rumpun kekuasaan legislatif kan Dalam sistem konstitusi kita cabang-cabang kekuasaan itu kan ada tiga ya Pertama kekuasaan pemerintahan ada di eksekutif Dalam hal ini adalah presiden untuk di pusat Kemudian gubernur untuk di provinsi Kemudian bupati atau untuk di kota Itu cabang kekuasaan pemerintahan Kemudian yang kedua adalah cabang kekuasaan legislatif Yang fungsinya adalah itu dalam rangka melahirkan peraturan perundang-undangan Kaitan dengan tentu hal-hal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Kalau di pusat itu ada yang namanya undang-undang Kalau di provinsi ada yang namanya PERDA Kalau di kabang kekuasaan yang namanya PERDA Itu adalah fungsi legislatif Jadi legislatif anggota DPR dan DPD Kalau di pusat itu dua-duanya DPR dan DPD itu ada anggota MPR Itulah fungsi yang harus dilakukan adalah fungsi legislatif Legislasi Legislasi peraturan perundang-undangan Oke Fungsi legislasi juga diperankan ataupun diberikan perundangan itu Kepada DPRD di provinsi Bersama yaitu pemerintah daerah dan gubernur membuat peraturan daerah Demikian juga halnya untuk di kabung kota Itu adalah antara bupati wali kota bersama dengan DPRDnya kabung kota Itu adalah fungsi legislasi Itu membuat peraturan perundangan Peraturan perundangan di paling atasnya Dari hirarki peraturan kita ada yang namanya undang-undang dasar Ataupun konstitusi Konstitusi kita ada undang-undang dasar negara di puluk Kita harus diperlukan Keunangan membuat peraturan perundangan levelnya di atas Yang akan memayungi kehidupan bahasa di negara Itu adalah keunangannya ada di MPR Di mana tadi saya sampaikan MPR adalah anggotanya Yaitu anggota DPR RI dan DPD RI Yang saat sekarang ini Anggota DPR RI ada 575 Dan kemudian anggota DPD RI ada 136 Berasal dari 34 provinsi Yang masing-masing provinsi itu anggotanya ada 4 Sama rata Oh rata Dimana saya adalah salah satu anggota DPD RI Yang berasal dari Kepung Itu cabang kekuasaan legislatif Kemudian ada lagi cabang kekuasaan Yaitu yang namanya yudikatif Yaitu adalah yudikatif Yang akan kemudian mengawal penegakan Ya peraturan dan perundangan Ya misalnya kalau di pusat itu ada minyaknya Cabang kekuasaan itu ya Mulai dari mahkamah agung Ada yang namanya kemudian MK Mahkamah Konstitusi Dan kemudian Ada komisi industrial Dan tentu nanti perangkat-perangkat yang lainnya Ya itu dalam konteks penegakan hukum Ya Oke Eh Karena DPD itu adalah salah satu cabang kekuasaan Yang mendapatkan mandat Dari rakyat sama dengan DPD RI Fungsinya secara umum ya Yaitu adalah fungsi melakukan fungsi legislasi Yang kedua adalah melakukan fungsi anggaran Budgeting Dan yang ketiga adalah melakukan fungsi pengawasan Ya Kemudian Yang keempat ada fungsi-fungsi yang lainnya yaitu Memilih Ataupun merekomendasikan Ada beberapa lembaga-lembaga Misalnya apa tuh Pak? Misalnya BPK Itu kan dipilih ataupun Kalau DPD sifatnya merekomendasikan Merekomendasikan Untuk kemudian anggota BPK Badan Pista Keuangan Tapi nanti yang akan memilih itu DPR Kita hanya merekomendasikan Demikian juga untuk Beberapa lembaga negara yang lainnya Itu Beberapa lembaga negara yang lainnya Kemudian anggotanya itu Ada yang kemudian dipilih oleh DPR Misalnya anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Ada anggotanya yang dipilih oleh Kemudian EPR Ada juga yang direkomendasikan oleh pemerintah Itu ada sembilan kan Hakim Konstitusinya Hakim Konstitusinya Demikian juga untuk mahkamah Dan ada beberapa kelembagaan-kelembagaan Yang itu dipilih Oleh lembaga legislatif Jadi Kaitannya itu Jadi antara lembaga kekuasaan Yudikatif Juga ada kaitannya dengan persoalan legislatif itu Nah Dimana tentu Baik legislatif atau eksekutif Berdasarkan konstitusi kita Itu yang dipilih oleh rakyat Dalam salah satunya adalah Pemilu Ataupun Pilkada 5 tahunan sekali Kira-kira demikian Jadi Fungsi DPRD Tidak jauh berbeda Dengan apa yang diperankan oleh Kemudian DPR Untuk di pusat Hanya tentu Karena yang namanya Mewakili Daerah adalah Hal-hal yang terkait Yaitu Peraturan perundang-undangan Yang kaitan dengan daerah Secara langsung Namanya Kaitan dengan otonomi daerah Kemudian Berapanya Pengembangan Pemekaran Tapi DPRD boleh mengeluarkan kebijakan Boleh ada kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD ya Pak? Ya kan sifatnya itu Tadi Kebijakan yang dilakukan itu Produknya adalah Undang-undang Jadi kita Dia DPRD itu Memberikan pertimbangan Memberikan saran Memberikan masukan Kaitan dengan Pengusulan Pengusulan rancangan Undang-undang tertentu Demikian juga dalam proses pembahasannya Juga Yaitu adalah Memberikan pertimbangan dan masukan Terhadap Kemudian Norma-norma Apa yang akan Kemudian menjadi 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 materi Menjadi substansi Dari sebuah Rancangan Menjadi Jadi produknya Tadi produk yang lain adalah Berupa pertimbangan-pertimbangan Pertimbangan-pertimbangan DPDRI Terkait dengan Misalnya APBN Pertimbangan DPDRI Terkait dengan Calon anggota BPK Pertimbangan DPDRI Terkait dengan Berbagai kebijakan-kebijakan Dalam pengelolaan berbangsa Dan juga khususnya adalah Yaitu yang produknya nanti Berbuah undang-undang Walaupun ada yang lain Jadi selama ini kan Diketahui Masyarakat itu Biasanya yang dilakukan oleh DPDRI itu adalah Sosialisasi undang-undang itu Itu kaitan dengan Salah satu Tugas dan kewenangan MPR Melakukan sosialisasi Empat pilar Empat pilar Empat pilar MPR Itu juga salah satu Tugas dan kewenangan Yang harus dilakukan Mengingat Tentu hal yang fundamental Empat pilar ini adalah Penyangga Kehidupan berbangsa Dan bernegara Yang menjadi Acuan kita Bagaimana berbangsa Dan bernegara Menjadi penting Ya Tidak saja Pada penyelenggara Negara ini Tetapi juga Masyarakat sekalipun Harus memahami Aturan main Yang akan Koridor-koridor kita Bagaimana kehidupan Bangsa dan negara Untuk bisa Kemudian tujuan Kita berbangsa Dan negara Sebagaimana Ya dinyatakan Dalam konstitusi kita Dalam pembukaan Dan dasar Itu adalah Melindungi Segenap anak bangsa Kemudian yang kedua adalah Mujudkan kesejahteraannya Yang ketiga Mencerdaskan Kehidupan anak bangsa Yang keempat adalah Ikut dalam perdamaian Dunia Oke Itu adalah Menjadi konsep kita bersama Oke Baik Pak sedikit Pengen tahu juga Mengulik juga nih Pak Bapak kan Aslinya Masyarakat tahu Bapak adalah juga Politisi ya Pak Dalam hal ini Dari partai TKS kan Sebelumnya 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 Kenapa Akhirnya Bapak pindah Menjadi Lebih tertarik Untuk masuk Di DPDRI Hal apa yang membuat Bapak Saya Karir saya Ataupun Amanat yang pernah Saya peroleh Dari masyarakat Pertama kan Saya pernah menjadi Anggota DPD provinsi Ya 1999-2004 Saya punya pernah menjadi Calon wali kota Benar Lampung Di 2005 Ya Kemudian setelah itu Saya menjadi anggota DPDRI Dari 2004 Sampai 2015 Ya 2015 Saya Harus mundur Karena menjadi Salah satu calon Untuk wali kota Untuk kota metro Di 2015 Ya Karena memang Hasil Judicial review IMK itu Ada Kemudian ada Judicial review Terkait dengan Calon untuk Kepala daerah Kalau dia adalah Anggota legislatif Dia harus mundur Harus mundur Harus mundur Dari jabatannya Kemudian setelah itu Di 2015 Karena saya tidak terpilih Ya kan Kemudian waktu itu Saya Diminta oleh PKS Untuk menjadi pimpinan Di DPP Saya menjadi Sasara Menjadi wasajen Ya Tentu Waktu itu Waktu itu Bahwa Undang-undang Memungkinkan Pengurus partai Itu menjadi Calon Anggota DPDRI Sebelum ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Karena itu Partai Tentu Karena dimungkinkan Calon Tersebut adalah Dari Pengurus partai Maka Partai juga Mempersiapkan Dalam Pemilu Di 2019 Yang lalu Ya Baik Nanti Nanti Para kadernya Yang akan Mengisi Ya Apa namanya Yaitu Baik yang ada Di DPR RI DPD Provinsi Ataupun DPR RI Waktu itu Saya mendapatkan Rekomendasi Rekomendasi Atas usulan Atas usulan Yang khusus Teman-teman Dari Lampung Waktu itu Partai Menetapkan Saya untuk Dicalonkan Menjadi Calon Anggota DPDRI Dari Provinsi Lampung Itu Sejarahnya Kemudian setelah itu Ada keputusan Mahkamah Konstitusi Bahwa calon Anggota DPDRI Itu tidak boleh Jadi pengurus partai Dan saya mundur Jadi Pengurus partai Jadi jabatan saya Waktu itu Wakil Sekretaris Jenderal DW VKS Itu kira-kira Historis yang mengantarkan Saya Kenapa Saya berpindah Dari Apa namanya DPRRI Karena memang Saya mundur Di 2015 Saya menjadi pengurus DPPPKS Terus Masuk Direkomendasikan DPDRI Ini akan menjadi Periode kedua Bapak ya Hal apa Yang membuat Bapak Pengen meneruskan Ini Apakah ada Kerja-kerja Yang belum selesai Atau ada Hal-hal Yang Capaiannya Belum Bapak dapat Atau Bagaimana Tadi Bahwa Apa yang Sedang saya lakukan Itu juga Tidak terlepas Dari rangkaian Tugas-tugas Yang pernah Saya dapatkan Baik itu Melalui PKS Sebelumnya Partai Kabilan Ataupun Amanat Ataupun Pemberian Tugas dan bandat Dari rakyat Semesta Kat Lampung Itu rangkaian Seperti Kayak gitu Kan Nah Tentu Pada posisi Manapun Pada posisi Manapun Baik kan Saya juga Pernah Menjadi calon Eksekutif Untuk Calon Bari kota Ataupun Juga untuk DPRRI Bahkan Saya di DPRD Bagi saya Bahwa Ini adalah Tugas mulia Baik posisi Ada di Legislatif Di Eksekutif Ataupun Peran-peran Apapun Yang bisa dilakukan Kita Sebagai anak Bangsa Bangsa ini Yang ingin Mengawal Bagaimana Kedupan berbangsa Dan bernegara ini Terus Bisa memberikan Kemanfaatan Kepada Ikhtiar kita Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Indonesia Secara umum Dan tentu Saya sebagai Warga Lampung Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Lampung Melalui Empat hal tadi itu Ada bagaimana Supaya Kesejahteraannya Terus Semakin membaik Demikian juga Tingkat Pendidikannya Kecerdasannya pun juga Kita harapkan Kedepan tidak ada lagi Kemudian Warga masyarakat Rakyat yang tidak Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk belajar Kebindu Hal yang lain Karena Yang namanya Keadilan sosial Bagi Rakyat Indonesia Bahwa Rakyat pun juga Harus bisa mendapatkan Kesejahteraan Untuk bisa mendapatkan Kesempatan Baik Dalam berikhtiar Untuk berusaha Bekerja Perlahan kerja Ataupun hal yang lain Konsen-konsen Seperti ini Saya tentu Ketika Mendapatkan Kesempatan Dari masyarakat Baik Posisi saya Tadi Sementara yang dijelas Saya akan Sementara ini Ada di Legislatif Walaupun Sudah Berikhtiar pun Juga Untuk Bisa Mendapatkan Kepercayaan Dari masyarakat Untuk berada di Eksekutif Jadi Kira-kira Itu konsen saya Ingin memberikan Kemanfaatan Kepada anak bangsa Kepada rakyat Indonesia Khususnya Provinsi Lampung Itu konsen saya Khususnya Provinsi Lampung Apakah Bapak Tidak tertarik Untuk masuk dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Lampung Yang jelas Saya Sebenarnya Juga menjadi calon Kalau pilkada Kan masih nanti Jadi bergulir aja dulu Yang ini Yang dihadapan dulu Ini ada Amanat Masyarakat Lampung Juga Terlihat dari Tidak kurang Dari 3.400an Yang memang itu Memberikan dukungan Kepada saya Untuk menjadi calon DPD Berarti Saya masih diharapkan juga Oleh warga masyarakat Lampung Untuk bisa Meneruskan Amanat ini DPD RI Oke Nanti dalam perjalanannya Untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kita lihat Nanti kita lihat Pertumbangan Benda Mana yang Bisa memberikan Kemanfaatan Yang maksimal Kita diberikan Alay Allah Allah Subhanallah Tuhan yang maeza Itu Memangnya tugas Untuk menjadi Khalifah Menjadi pemimpin Ikut Memberikan konstitusi Memakmurkan Dan mengelola Karunia Allah Dalam kehidupan Ini untuk Bisa memberikan Kemanfaatan Tentu Ruang-ruang itu Harus kita optimalkan Di posisi Mana pun Dalam kapasitas Apapun Dalam kapasitas Apapun Pak Satu menit terakhir Pak Dalam kapasitas Bapak sebagai senator Mewakili masyarakat Lampung Dalam DPD RI Hal apa yang ingin Bapak sampaikan Kepada masyarakat Lampung khususnya Pak Saya kira Semakin Terkonfirmasi Itu menjadi Konsens saya Dari sejak saya Berada di DVRD Europe Ini Yaitu Persoalan Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM Yang salah satunya Bisa diukur Oleh Indeks Pembangunan Manusia Variabelnya Dilihat dari Income per kapita Yang kedua Ada kualitas Pendidikan Dan yang ketiga Ada terkait Dengan kualitas Kesehatan Oke Mereka itu Ketika saya Di DVRD Sekalipun Saya berada Di Waktu itu Namanya komisinya Komisi E Saya menjadi ketua Komisi Komisi Kesra Dia berbicara Tentang hal itu Pendidikan Kesehatan Tentang Ketanaga kerjaan Itu konsen saya Dalam aspek-aspek itu Saya ingin Bagaimana Lampung pun juga Terus Beri ikhtiar Untuk Warganya Tertingkatkan Untuk AACS Ini Misalnya Demikian Di angka IPM IPM Nasian Kita sudah Di angka 0,72 Sementara Lampung Masih di angka 0,70 Dari Dari rata-rata Seperti itu pun Kita harus Ada Ihtiar Untuk Bisa Kemudian Kita Bisa Sejajar Kesempatan Yang diberikan Bisa sejajar Dengan Tentu Tidak saja Target kita Negara-negara Tetangga kita Punya Dari aspek itu Singapura Misalnya Angka IPM Sudah di atas 0,86 Kita juga Masih secara Nasional Masih Masih Di bawah Malaysia Yang dulu Koran kabarnya Mereka mengirimkan Tenaga-tenaga pendidik mereka Ke Indonesia Sekiranya itu Satu-satu yang menjadi ukuran Sebagaimana juga Amanat konstitusi kita Terkait tadi Memberikan perlindungan Kepada Sederhana penduduk wangsa Kemudian yang kedua Adalah Mujudkan Kesejahteraannya Meningkatkan Kecerdasannya Ikut dalam Perdamaian abadi Dan itu harus Menjadi konsen Siapapun Yang mendapatkan Kepercayaan Dari rakyat Untuk Melayan Melayani Peningkatan Kualitas SDM Itu saya garis bawah Selalu ingin Bapak Gaungkan Selalu Bapak Kerjar Itu juga Mungkin yang menjadi Semangat Bapak Untuk terus melanjutkan Apalagi Saya pun juga Memang kan latar belakang Saya seperti pengajar Saya punya produk Tersantin Saya dari Sejak saya Lulus Dari sarjana Sekalipun Saya mungkin Produk Tersantin Belaga pendidikan Sekarang Alhamdulillah Lebaga Lebaga ini Sudah mengolah pendidikan Mulai dari Paut Sampai SMA Oh gitu Dengan Murid Alhamdulillah Kurang lebih Al-2400 Jadi salah satu Sekolah pilihan Di sini Itu konsen saya Dalam dunia pendidikan Artinya Saya juga menggagas Menggagas Kaitan dengan Bagaimana Mempercepat Mengakselerasi Pembangunan Di desa Melalui peningkatan Kualitas SDE Saya menggagas Yang namanya Kampus Desa Emas Bagaimana Kampus Desa Emas Itu adalah Sistem pembelajaran Percepatan Peningkatan Kualitas SDM di desa Melalui ruang-ruang Kesempatan Belajar Apalagi saat sekarang ini Pemerintah sudah menggagas Yang namanya Berdeka Belajar Sebuah proses pembelajaran Yang tidak hanya Mengandalkan Tersedia gedung Dan sebagainya Tetapi dari desa Para pemuda dan pemilik kita Pada geransi muda itu Punya kesempatan Untuk belajar Tanpa harus pergi ke kota Jadi selalu setiap Lalu berbagi Proses pembelajaran Misalnya Sekarang berbasis Berbasis pembelajaran Berbasis online Berbasis IT Tidak sudah tersedia Ataupun yang lain-lainnya Itu yang sedang Saya coba gagas Itu kampus desa emas Menjadikan desa itu Sebuah tempat pembelajaran Peningkatan Kualitas SDM Makanya harus lanjut lagi nih Pak Terima kasih Mohon doanya Dan mohon turun-turun Pak Ghaji Mudah-mudahan sukses selalu Saya selalu Pak Bisa terus Mencapai cita-cita Bapak Peningkatan Kualitas SDM Sampai Bapak Menggagas tadi Kampus desa emas Itu luar biasa Suatu saat bisa terwujud Insya Allah Terima kasih Pak Waktunya Kesempatannya Obrolannya Sehat dan sukses selalu Mudah-mudahan lain waktu Bisa ngobrol lagi ya Pak Oke siap Terima kasih Sama-sama Dan pemirsa Demikianlah akhir dari obrolan saya Bersama anggota DPD RI Asal Lampung Yaitu K.H.G. Insinyur Abdul Hakim MM Kita sudah berbincang cukup banyak Nanti kita akan lanjutkan kembali Mudah-mudahan Dalam episode yang akan datang Saya Novi Balga Mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih